Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi dengan channel Arif Hidayat Tutorial Programming Dan kali ini kita akan Membuat tutorial tentang Boost Trap Dan Apa itu Boost Trap? Mari kita lihat Oke Apa itu Boost Trap? Dan mengapa harus Boost Trap? Boost Trap adalah Sebuah Frame of Website Yang gratis yang digunakan Untuk merancang sebuah website Atau bisa juga disebut dengan Template Design Yang berisi HTML, CSS Untuk Typography Form Input Button, Navigation Margin, dan lain-lain Boost Trap pertama kali dirancang oleh Mark Otto dan Jacob Thornton Yang rilis pertama pada 19 Agustus Tahun 2011 Oke Dan Mengapa harus Boost Trap? Kita lihat Kita ilustrasikan kedua mobil tersebut Adalah sebuah Website Mobil yang Sebelah kiri Adalah Sebuah mobil tanpa Boost Trap Hanya HTML saja Dan sebelahnya adalah sebuah Website Dengan Framework Boost Trap Bisa kita lihat Ini adalah Sebuah perbedaan yang sangat dasar Jadi Boost Trap membuat sebuah Website Menjadi semakin cantik Dan semakin menarik Oke Sebelum kita lanjut Pastikan dulu kalian untuk subscribe Channel kami Karena Pada tutorial selanjutnya Kita akan membahas tentang Android Tutorial Python Programming Ethical Hacking Dan Flutter Maka dari itu Jangan lupa Subscribe Channel kami Saya kasih waktu 5 break Dari sekarang Oke kalian bisa lihat Di sini ada Website-website yang dibuat Menggunakan Bluestrap Oke Lihat Ini ada Admin Dashboard Dan harga 49 dolar Dengan application 49 dolar Ada juga website marketing Di sini ada Banyak sekali Banyak sekali website-website Yang bisa kalian buat dengan Bluestrap Mengapa Bluestrap? Karena Bluestrap adalah Framework yang responsif Ini adalah tampilan website Yang jika dilihat dari desktop Lihat seperti ini Sangat cantik Sangat manis Simple Dan ini ada versi Responsif dari Bluestrap itu sendiri Jika dilihat menggunakan smartphone Maka tampilannya akan seperti ini Sini ada home Sangat cantik Sini ada page Ini adalah navbar Ini nanti kita akan belajar bersama-sama Ada text Ada image Nice Nice So cute Dan harganya Maksud 9 dolar Jadi kita lihat Term yang lain Nah ini adalah Website juga yang dibuat dengan Bluestrap Kita bisa lihat Ada navbar Button Jam button Dan lain-lain Oke Ini adalah website Bluestrap Ini adalah website Bluestrap nya sendiri Kalian bisa lihat Oke untuk tutorial selanjutnya Kita akan membahas bagaimana cara menggunakan Bluestrap Dan aplikasi apa saja yang kita gunakan untuk dapat menggunakan Bluestrap Oke Mungkin cukup sekian Terima kasih Jangan lupa Comment, like, share, and subscribe Pada channel kami Sampai bertemu pada video selanjutnya Terima kasih Sampai bertemu pada video selanjutnya Terima kasih.